Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan tetap semangat Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Memformat Ballet and Numbering, Drop Cap, dan Line Spacing Ya, khusus untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang tema ini Tujuannya apa sih kita membahas tentang tema ini? Ini tentunya agar para mahasiswa dapat mengetahui cara menggunakan Ballet and Numbering Kemudian cara meng-inputkan atau meng-insetkan Drop Cap Ya, penerapannya ke dalam berbagai jenis gitu ya Kemudian mengatur Line Spacing yang bisa dijadikan ya Pendoman dalam merapikan dokumen spasi tiap barisnya Ya, langsung saja kita akan coba praktikan step by stepnya Baik, di dokumen lembar kerja Microsoft Word ini sudah ada teks ya Tentang cara membuat donut yang enak ya Nah, ini kita akan coba memformat teks yang ada di sini tulisannya Agar sesuai dengan pembahasan kita Oke, yang pertama memformat numberingnya terlebih dahulu Dan balletnya Oke, tapi sebelum itu kita akan atur dulu ya Ini untuk fontnya font standar di Microsoft Word yaitu Calibri Dengan size-nya 11 ya Kita akan atur dulu semuanya Kita block dulu dan kita atur Kita gunakan font Arial Kemudian size-nya 12 Oke, ya kita atur lebih dahulu Kemudian untuk judulnya kita tebalkan Dan kita taruh tengah-tengah ya center Oke, kemudian kita atur juga jadi justify Ya, untuk elementnya ya Kita pilih justify yang ini Nah, biar lebih rapi Oke, selanjutnya kita akan coba langsung ke format Bullet and Numbering Ya, yang saya akan terapkan di bulletting Yaitu di teks yang ada di bagian bahan ini Ya, nah caranya bagaimana untuk bulletting itu Nah, kita Bullet itu ada di menu insert ya Eh, sorry Di menu home ya Di menu home disini ada di menu paragraph Dan disini letak bullet Nah, disini kalau kita klik ada banyak pilihan ya Ada yang lingkaran Ada yang lingkaran outline Ada yang persegi Ya, ada yang warna-warna seperti ini Ada yang seperti ketupat Ada yang checklist Ada yang anak panah Nah, kita akan coba pakai anak panah ya Coba Nah, caranya kita block dulu yang sebagian ini Tulis teksnya Kemudian langsung kita ke Ya, menu home dan paragraph Kita klik sekitiganya Ya, dan kita pilih yang anak panah ini Ya, maka dia akan otomatis bergeser Ya, posisinya lebih menjorok ya Dibandingkan teks yang sebelah sini Nah, ini bisa kita atur posisinya Kalau mau lurus dengan sini Misalkan bisa kita atur disini seperti ini Ya Nah, kita atur seperti ini boleh Oke, ya ini untuk bullet Nah, untuk menonaktifkan kembali bagaimana Tinggal kita klik kembali bulletnya Ya, kita klik Nah, maka akan hilang lagi Ya, ketika klik lagi Nah, akan muncul lagi seperti ini Oke Nah, ini untuk bullet Nah, sekarang untuk numbering Numbering itu posisinya disini Ya, di sebelah bullet Nah, ada formula seperti ini Nah, untuk numbering saya akan Terapkan di bagian disini Ya, di cara membuat Nah, ini kita block Nah, kita langsung ke menu Ya, numberingnya Nah, kita akan ambil yang Angka ya 1, 2, 3 Ya, kalau butuhnya ABC Juga silakan Tapi saya akan ambil di 1, 2, dan 3 Ya, kita klik Nah, ini angka bisa kita atur Misalkan Di atas sudah ada 1, 2, 3 Nah, di bawahnya mau diatur 4, 5, 6 Bisa Ya, kita tinggal klik disini Sekitiganya Dan disini ada pilihan ya Change list level Define new number format Atau set numbering value Misalkan Kita mau Awalnya dari number 4 Bisa Tinggal klik ok Maka langsung dari number 4 Seperti itu ya Oke Untuk menghilangkan kembali Ya, tinggal kita klik kembali Nah, maka akan hilang Kembali seperti semula Oke Ya Itu untuk numbering dan bullet Kemudian berikutnya Kita akan menambahkan drop cap Ya Drop cap itu dimana Di menu insert Nah Letaknya ada disini dia Oke Drop cap Nah, kita Letakkan kursornya Di awal paragraf Ya Di huruf D ini Ya Kemudian langsung kita Ke menu drop cap Dan kita pilih Drop cap Nah, maka Huruf D ini Akan langsung berubah Seperti ini Ya Langsung berubah Menjadi lebih besar Dibandingkan yang lainnya Oke Ya Ini drop cap Kemudian Pilihan selain Selain drop cap Ada in margin Nah, kalau in margin Ya, huruf D nya Dia keluar Ya, dari margin Oke Ya, itu bedanya Oke Nah Pasti benar melihat ya Tampilan seperti ini Di Surat kabar Surat kabar cetak Atau kuran-kuran cetak Nah Apakah bisa kita buat seperti itu? Bisa Kita ke menu home Kemudian Kita ke Oh, sorry Ke page layout Ya Dan kita menu Colum Di sini Nah, kita pilih yang 2 kolom Misalkan di sini Ya Nah, biasanya nanti akan muncul seperti ini Ya, 2 kolom Nah, ini karena Terlalu kecil Ya Apa namanya Terlalu sedikit Text nya maka Hanya seperti ini saja Nah, kalau mau kita ubah dulu Size nya ke A5 Misalkan Ya Nah, ini Nah, ini kalau kita membuat kolom Jadi Bisa seperti ini Ya Nah, ini untuk Membuat tulisan seperti koran Ya Seperti ini Oke Nah, tapi Kita tidak akan membuat itu Nah, terakhir kita akan Membuat line spacing nya Ya Ada di menu home Ya, line spacing itu Di sini namanya Di paragraph Ya Line and paragraph spacing Ya Jadi, bisa kita block semuanya Sampai ke bawah Nah, ini kan Standarnya itu 1 Ya, line spacing itu standarnya 1 Ya Dia otomatis akan 1 Nah, kita buat 1,5 Misalkan Nah, ini perubahan ya Kalau 2 Oh, semakin lebar Nah, semakin lebar Nah, kita buat 1,5 Saja Oke Seperti ini Ya Jadi berubah Nah 1,5 Seperti ini Oke Ya Kemudian Dengan cara lain Gimana Bisa kita block lagi Kita klik kanan Kita ke menu paragraph Kita klik Nah, di mana Di sini dia ada menunya Line spacing Ya, kita klik Ada single Itu 1 1,5 Itu tadi Double itu 2 Nah, at least itu di atasnya lagi Ya Nah, di sini bisa juga kita atur semuanya Dari allegemennya Ya, lain-lainnya Ada Rive Left Centered Right Jatified Juga sama Ya Nah, kemudian di sini ada Special characternya Ya First line Hanging Dan lain sebagainya Ya Nah, itu Dari Pembahasan Ya Tentang Bullet Numbering Kemudian Drop cap Dan juga Line spacing Ya Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Membuat Kamu semakin Memahami Ya Tentang tools-tools Yang ada di Microsoft Word ini Ya Jika Anda yang masih bingung Boleh tanyakan Di komentar Ya Terima kasih Atas Tontonannya Ya Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kamu semua Saya hiri Ketemu lagi di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih